Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas arena lagi Oke, jadi kan Kalau misalnya kalian tau kali Dari kemarin gue udah membahas Itu tim gue sama tim Steel Gue juga udah membahas gimana cara ngebuildnya Kalau kalian mau tau kalian bisa ngeliat di video-video sebelumnya Tapi kalau misalkan ngeliat Waktu dibuild kayak gitu Gue itu ngepisahin antara tim gue sama tim Steel Yang artinya mereka ya kemungkinan Gak bisa dijadiin di satu tim Tapi disini anehnya Gue juga gak ngerti ya Gimana pemikirannya Sultan Pas gue ngecek juga disini di crossover arena Ini dimana history Terus ini amazing battle Ini, nah kita ngeliat Eh bukan yang ini, terus yang ini Nah, ini kita ngeliat Ini bener-bener dua Sultan Yang CP-nya hampir sama Dan dia tuh kalau misalkan ngeliat di formasi satunya Mereka sama-sama mainin tim Ghost Tapi tanknya dipakein ke Solgaleo Yang berarti Solgaleo disini Sama sekali tuh gak mendapat support dari manapun Dia gak mendapat support dari yang Ada tiga tim Steel Mendapat defense atau gimana Gak ada Dia bener-bener disini berarti Solgaleo Cuma mengandalkan kayak dirinya sendiri Sama pasifnya untuk dianya sendiri Sama sekali gak ada support Magiana Gak ada support Lunala kan juga gak nge-support si ini Si tim Steel Bedanya dengan yang kayak support-support lain Mungkin masih bisa ngasih Misalnya kayak Vikti ini kan dia masih bisa nge-support yang lain Cuma gak ngasih support-nya full Kalau ini bener-bener hampir Si Solgaleo-nya itu gak di-support gitu loh Dan ya Ini gue juga gak ngerti Kenapa tiba-tiba Sultan Kepikiran bikin kayak gini Tapi ya Coba aja kita nonton Untuk replay-nya Tadi yang ini ya Blackjack ya Oke Yang ini dia Kita coba ngeliat replay-nya Oke disini kita udah masuk ke pertandingannya Dan ya Langsung aja kita ngeliat Gimana performa Solgaleo Bisa dibilang di Tim Ghost ya Ini sebenernya emang Gue bisa bilang Meta yang menarik juga Oke Langsung dikurung Yang dikurung Ternyata Solgaleo-nya Kalau misalnya lagi dikurung kayak gitu Kalian lihat gak bisa dapetin itu ya Dari buffling-nya ini Kalau di musuh Yang di iniannya Si Marcedo-nya Oke Tapi langsung keluar aja disana Atau si musuh yang ini Yang di kanan Masih belum keluar ya Solgaleo-nya Oke Ini bener-bener Formasinya Sama-sama mirip banget ya Pakainya juga hampir sama Cuma beda kayak Satu Pokemon do Kalau di sisi sebelah kanan Pakai Sernes Kalau di sisi sebelah Kiri Make Giratina Oke Oke Sekarang Sama-sama ke belakang Ultimate Hoppa Dia harusnya Hoppa Nyerang ke depan Siapa yang bakal dihilangin Apakah Solgaleo-nya yang bakal dihilangin Oke Oh langsung mati Solgaleo-nya Oh Kalau langsung mati Yang Apa namanya Yang Fasi bintang 8-nya Gak ke trigger ya Oke Dia kena ini Oh Solgaleo musuh Berhasil memasuk ke Itu Fase Bintang 8-nya Gue lupa namanya Sun Blazing Sun Nah Ini kan Udah Harusnya Tidak diuntungkan Dari segi ini Udah mati 2 Masalahnya Oh Ternyata Langsung dikunci lagi Pinter banget Timingnya pas banget Baru tadi Dia masuk ke mode Blazing Sunnya Dia langsung Pakai ini lagi Cuma tetap Dari segi Depan Masih Ini ya Masih Unggul kanan Itu soalnya Kalau misalkan Kenapa si Tiba-tiba ini Bisa nyerang ke belakang Karena Giratina Nyilang Kalau Giratina Nyilang Di depan Udah gak ada siapa-siapa Bener-bener Dia bisa langsung Serang ke belakang Sini Enak banget Langsung nyerang ke belakang Kayak gitu Sedangkan Kalau di depan Masih ada si Celebihnya Tapi kalau Celebihnya Di sini mati Celebih yang Di sebelah ini Juga bisa langsung Nyerang ke belakang Oke Oh Giratina udah muncul lagi Berarti harusnya Berikutnya Nyerang yang depan dulu Kecuali Kalau yang udah ditandain Sama Moon Marknya itu ya Oh Oke Ultimate Ditandain ke belakang lagi Cuma Di sini Situasinya menurut gue Lebih menguntungkan Yang kiri Sekarang-karni Giratina udah muncul Yang kanan Bisa dibilang Langsung bisa nyerang ke belakang Soalnya SNS Sama si ini Lagi gak hitung Oke Ini Giratina langsung mati Apa di Apain itu Oke Keren ya Ini skinnya emang Oke Kelihatan emang Udah Sebelah kiri Udah mau mati Oke Oke Oh Gila Karena ternyata Dulu main diserang-serang Kayak gitu Sogalenya Mala penuh lagi Gila juga Oke Pake Ultimate Oke Dia nyerang ke Hopanya Hopanya yang dimati dulu Oke Mati harusnya Kalau misalnya gak ada Daun Ada daun Ternyata Masih bisa Time backtrack Makanya ini Yang Oh gila Satisfying sih Pas ini apa Pas dia ini lagi Oh langsung ulti lagi Mungkin karena tadi Ada yang ke kill Oh iya Dia Pindah target Ini ya Makanya ketikanya ada yang ke kill Oke Hmm Kena stun Oh Mati Jadi itu Hah Itu gimana caranya Dia jadi Pohon itu Sebentar Dia jadi pohon itu Oh itu ability-nya Saya lebih ya Gue Barunya di air Giratinnya baru muncul lagi Itu ke depan Dan Dunalnya juga baru keluar Ultimate disini Tapi Ini udah Susah banget sih Cuma Biarpun dia tadi diserang Kayak gitu Dengan giratinnya tadi Milang Pokoknya belakangnya Masih sehat banget ya Mungkin gara-gara disupport Sama si Oh iya Gue lupa disupport Sama Lunalanya Iya 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 Lunalanya berarti Sudah satu cycle Yang kayak gitu Disupport Sama Lunalanya Ini Oke Lunalanya Gue Sampai lupa Kalau misalnya Lunalanya Kan bisa Ngehidupin lagi Yang kayak gitu Ih apa Jangan-jangan itu Dari-dari Bibit pohon Diblinya Lunalanya Mungkin Gue juga masih Belum pernah ngeliat Cara Ngehidupinnya si Lunalanya Jadi Sorry ya Kalau misalnya Gue gak tau Oke Oke Solgaleonya mati Sebenernya Disini Antara Ada dan gak ada Si Solgaleo Gak naruh sih Gak ada beda Sebenernya Kayak Kalian diganti Sama si Gado Disitu juga gak masalah Soalnya ya Mati-mati juga Dan tadi Belum Apa Belum ada yang Sampai Gimana banget Jadi sebenernya Kalau digantiin tempatnya Si Solgaleo Disitu Ya bisa-bisa aja Oh Ini kayaknya Sekarang kondisinya Udah berbalik ke arah kiri Cuma di Kan masih ada Marcedo Di kiri masih bisa nyerang gak ya Wow Sakit banget Bisa-bisa-bisa Oke Kondisinya Kanan Marcedo Sama ini Kiri Masih ada Lunala Sama Opa Mati Wow Kenal Gini Gila Emang Tapi Kalau misalnya Kalian melihat pertarungannya Tim Ghost ini Emang kelihatan kayak enak ya Gak kayak pertarungan biasanya Kayak lama Atau gimana Ini bener-bener pertarungan Tim Ghost sih Enak banget Soalnya nyerang terus Apalagi Dua-duanya sama-sama Pake tim Ghost yang kayak begini Wow Masih ada hidup lagi Lunalanya Kalau di kanan udah masuk mode full moon Keluar langsung Masuk mode full moon Nempel Kesini Oke Oh itu dia Dia bisa nyidupin lagi Gege Berarti disini menguntungkan Yang punya tank dong Kalau kayak gitu Dia keluar lagi deh mode ininya Wow Ini bisa bahaya Untuk yang kanan Itu Clutch banget sih Sebenernya Tadi dia Nghidupin sama satu Lain yang kayak gitu Dia Nghidup Itu bener-bener Pas banget ya timingnya Pas si Lunalanya hidup lagi Dia bawa Kawan Wah Waduh 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 Ini bener-bener Masih bisa Game-nya untuk Yang mana aja bisa Cuma Giratinanya udah lumayan tebal Disini Oke Mati lagi Harusnya udah gak bisa Gitu Kenali Ya harusnya kan Kalau misalnya itu Cuma Apa Terbatas Satu kali ya Setiap Pokemon Kayaknya ada dibatasin Kayak gitu Mati Si Lunalanya Oh masih belum Belum ada ke belakang Belum ada ke Lunalanya Masih belum Mati Sini Sekali lagi Mati Udah gak bisa lagi kan Iya udah gak bisa Oke Ini kayaknya Udah ya Gue bakal nge-skip aja Ya GG sih Tapi sebenernya Biarpun dibilang meta Atau enggak Ya Baik lagi Solgaleo di team girls Ya Sebenernya bisa-bisa aja Cuma Ya Kalian gak harus taruh Solgaleo disitu Kalian tak Taruh kayak Zygader Ya juga menurut gue Bisa-bisa aja Bahkan kalian taruh Kayak Grodon disitu Prima Grodon disitu Menurut gue juga Hasilnya sama-sama aja Emang Pertarungannya kayak Siapa yang timingnya Lebih pas sih Antara Lunala Sama Marshaedonya Intinya sih kayak gitu Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax